Beber kepada orang menurut dan tunduk dengan keilmuan yang dilakukan seorang Teddy Disebut hubungan Putri Dilina dengan Suli Renggang Mbak Iu malah kuat hubungan Teddy dengan Putri Suli tersebut Kok bisa ya? Usai bertemu secara langsung dengan Teddy suami mendiang Lina Zubaida Mbak Iu mengaku belum puas mencecarnya pertanyaan Ya sosok Mbak Iu akhir-akhir ini menuai perhatian karena kerap mengomentari soal Teddy Berbagai tudingan soal ilmu hitam sempat diurai Mbak Iu kepada Teddy Hingga akhirnya Mbak Iu pun bisa bertemu secara langsung dengan Teddy Bertemunya Mbak Iu dan Teddy Yakni di acara yang diadakan oleh Hotman Paris Su Namun rupanya pertemuan Teddy dan Mbak Iu tersebut sempat dibatasi Sebab Mbak Iu tak bisa leluasa bertanya banyak hal kepada Teddy Hal tersebut berkaitan dengan durasi serta arahan dari penanggung jawab tayangan Hotman Paris Su Kecewa tak bisa bertanya banyak kepada Teddy Mbak Iu pun mengurai hal mengganjal yang ia rasakan Yakni terkait dengan hubungan Teddy dengan Putri Delina Ya sikap Putri Delina kepada Teddy rupanya masih membuat Mbak Iu penasaran Tadinya saya sempat mau bicara soal Putri karena saya masih ada ganjalan Ya mungkin di luar sana banyak yang diwakili saya Ungkap Mbak Iu pada Rabu 29 Januari 2020 Karenanya Mbak Iu pun langsung melayangkan pertanyaan inti Namun sebelumnya Mbak Iu tampak melayangkan permintaan maaf kepada Teddy Maaf sebelumnya Mas Teddy Cuma kepingin dijawab Mas Teddy satu aja Kalau mungkin saya ada salah saya minta maaf sebelumnya ya Ucap Mbak Iu Kepada Teddy Mbak Iu ingin tahu seperti apa sebenarnya hubungan Putri Delina dengan ayah tirinya tersebut Sebab Mbak Iu merasa heran mengapa Putri Delina bisa terpikir untuk memberi prank kepada Teddy Tepat di hari kelima meninggalnya Lina Zubaida Sedekat apakah Seperlu apakah Kalau saya pribadi saya tidak akan siap dan tidak akan mau dalam kondisi lima hari loh Sempat berpikir untuk buat prank dalam kondisi ibu saya meninggal Ucap Mbak Iu Terkait dengan pertanyaan Mbak Iu pun mengungkap soal kecurigaan publik Yakni soal momen ketika Putri Delina memberikan prank ulang tahun Teddy Orang akan mikir Boroboro mikir untuk prank Kesediaan ibunya meninggal pun udah luar biasa Tapi Putri Delina Dalam kondisi lima hari Sudah berpikir membuat prank Sedekat Sepuluh apakah prank itu dibuat dalam kondisi berduka Kata Mbak Iu Selain itu Mbak Iu juga mengurai sosok Putri Delina Diakui Mbak Iu Putri Delina memang sosok yang baik hati Namun hal itu Tidak serta-merta membuat wajar ketika Putri Delina membuat prank untuk Teddy Putri memang baik banget orangnya Sangat merangkul Sangat dewasa pemikirannya Tapi dalam kurun waktu lima hari Apa perlu Apakah sepenting itukah Dalam kondisi masih berduka Tapi membuat prank untuk ulang tahun Mas Teddy Dan tujuannya seperti apa Ungkap Mbak Iu Itulah guys pertanyaan Mbak Iu Atau mungkin banyak memang netizen-netizen yang bertanya ya Neta-neta yang bertanya terkait hal ini Kita pikir-pikir juga Sepertinya sesuatu yang aneh juga ya Hari berduka masih ada prank-prank Kepada ayah Tidi bukan ayah kita sendiri Ada apakah sejauh mana hubungan mereka Kenapa sampai terpikir seperti itu Jadi bertanya-tanya apalagi sekarang tiba-tiba Dikabarkan bahwa hubungan Sule dan Puder Lagi renggang Ada apakah Kenapa Ini yang masih belum terjawab guys Jadi Jangan lupa Kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton